Terima kasih Inilah yang diciptakan Atau diberdirikan oleh seorang tokoh ketika masih mahasiswa Yakni ketika masih tercatat sebagai mahasiswa Idip Surabaya Setelah menjadi guru Dia ternyata juga mendirikan sanggang sabda wirama Yang didirikan menjadi wadah latihan pedalangan Kerawitan, sindenan Dengan anggota dari berbagai latar belakang Profesi dan usia Selain mengajar, mendalam Ia juga menulis lebih dari 50 lakon wayang Menciptakan lagu-lagu pop Jawa Melukis wayang Dan telah melahirkan dalang dan sinden ciri Ketua Persatuan Pedalanan Indonesia Kediri Terus berupaya agar bahasa sastra dan budaya Jawa Diterima oleh generasi muda Selamat kepada Siswantoro Dari SMPN 3 Keras Kabupaten Kediri Yang menerima penghargaan sastra Anugrah Sotasola Kategori guru bahasa dan sastra daerah Baik, sekali lagi mengucapkan selamat kepada Siswantoro Dari SMPN 3 Keras Kabupaten Kediri Dan yang akan menyerahkan penghargaan Dibersilakan perwakilan kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Baik, kita berikan sambutan sekali lagi Bapak-Ibu Untuk Bapak Siswantoro Untuk kategori guru bahasa dan sastra daerah Dibersilakan kembali ke tempat Ya Alumni Pasca Sarjana Ilmu Sastra Universitas Pajajaran Bandung Ini tidak hanya aktif Membimbing anak-anak berlatih Menulis sastra di media masa Melalui Sanggar Wijaya Yang didirikannya Tetapi juga aktif Mengembangkan sastra di masyarakat Menulis banyak naskah sastra lakon Dan memetaskannya Namanya dikenal sebagai pelopor terbentuknya Kelompok-kelompok teater di sekolah Ketua Komite Teater Dewan Kesedihan Jombang Ketua Teater Besutan Ketua Komunitas Tomboh Ati Dan masih banyak lagi aktivitasnya Terkait bahasa, sastra, dan budaya Apa yang dilakukannya hingga menjelang masa kurnanya Yaitu telah melampaui tugas dan tanggung jawabnya Sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia Bapak-Ibu kita memberikan sambutan kepada Bapak Ibang Gozali dari SDN Jombatan 3 Kabupaten Jombang Baik dan kami undang untuk bisa berkenan Menyerahkan penghargaan kepada pemenang Untuk kategori guru dan juga guru bahasa Indonesia Kepada yang kami hormati Dr. Soin Anwar Yang koreal Untuk Imam Gozali Dari SDN Jombatan 3 Kabupaten Jombang Untuk kategori komunitas sastra Yang dinilai dan pergerakan perduruan Perjuangan balai bahasa Jawa Timur Itu ternyata bukan hanya pendidik Praktisi dan pemerhati Tapi juga adanya pergerakan komunitas Sastra di Jawa Timur Siapakah yang akan mendapatkan penghargaan Anugerah Sota Soma Dalam kategori komunitas sastra Tahun 2023 Komunitas yang berdiri sejak tahun 2003 Menekuni sastra Indonesia Sastra daerah Dan sastra asing Sastra daerahnya tidak hanya sastra Jawa Tapi juga sastra Madura Karena posisinya berada di wilayah Kapal Kuda Yang dikenal dengan Pandalungan Adapun sastra asingnya Dilakukan dengan menerjemahkan sastra Inggris Dalam bahasa Indonesia Genre yang digarap komunitas ini Tergolong multi-genre Puisi, prosa, dan naskah drama Sastra yang digarap tidak hanya berupa sastra cekat Tetapi juga sastralisan Multi-tradisi Bila selama ini acuan sastra adalah selalu cetak Tentu jalan yang dipilih oleh komunitas ini Terkait dengan sastra yang sedang berkembang Pada wilayah kulturalnya Menyantuni tradisi lisan Merupakan langkah yang tidak dapat dipandang Sebagai sebuah keunturan Karena disitulah Letak strategi dan cara pandang Dalam memperluas jangkauan Dan konsep sastra Selamat kepada komunitas Komunitas 3A Baik, kami undang untuk bisa Daik ke atas panggung Menerima penghargaan komunitas 3A Untuk penerima Anugerah Sotasoma Kategori komunitas sastra Dan kepada Bapak Dipersilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang kami hormati Kepala Pusat Bahasa Ibu Mikulsum Pada seluruh Dewan Juri Pada seluruh Panitia dan seluruh peserta Ini merupakan Pengakaan yang luar biasa Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Sastra sejak 2003 Bersama tim Dan Ada beberapa buku yang sudah Dihasilkan Dan Ada beberapa teman-teman kami Yang sudah Meninggal dunia Karena covid Jadi Jadi hadiah ini juga Berkat pekerjaan Teman-teman yang sudah Meninggalkan kami Dan kami yang tinggal di Tapal Kuda Di pinggiran Di Tepatnya di Kabupaten Bontowoso Belum pernah tahu Ada Anugerah Penghargaan Untuk Pegiat Sastra ya Ini adalah Acara yang sangat luar biasa Anugerah Sotasoma luar biasa Ini adalah Sebuah motivasi Bagi kami Pekerja ya Bergerak di bidang Sastra Tulis-menulis Bercerita Dan Drama Untuk terus Bekerja Demi kemanusiaan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Telah tercatat dalam Encyklopedi Sastra Indonesia Dan Encyklopedi Sastra Jawa Sosoknya tidak dapat dilepaskan Dari perkembangan Sastra di Lamongan Ia Banyak Menginisiasi Kegiatan Sastra Menampingi teater-teater sekolah Membimbing calon penulis Mula Dan Menyediakan Media publikasinya Tidak sedikit Pegiatan Sastra di Lamongan Yang Menyejajarkan Perannya Dengan Unggu Landu Parangi Di Yogyakarta Era tahun 1970-an Dalam caranya Membimbing penulis-penulis muda Sebagaimana Nama Unggu Cerita Tentangnya Terus mengalir Melalui kesaksian Pengarang-pengarang Yang pernah Dibimbingnya Ia telah menjadi Legenda hidup Perkuisian Lamongan Kiblat Bagi penyair-penyair Lamongan Setelahnya Selamat Kepada Juheri Atau Heri Lamongan Dan untuk Memberikan Penghargaan Anugerah Sotasoma Dibersilakan Profesor Dr. Sanyono Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Balikbahasa Jawa Bimu Kepada Dewan Juri Dan Rekan-rekan Yang Melayu Bagio Pada Proses penerimaan Anugerah Sotasoma Saya hanya Ingin Membacakan Puisi Dalam Kumpulan Antologi Puisi HUT Ke-62 RSUP Sangla Bali Jadi Tingkat 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 Kereta Dorong Mondar Mandir Ke atas Ke bawah Membawa Tubuh Datang Tubuh Pergi Setiap detik Dari unit Gawat Darurat Ke unit-unit Perawatan Di bagian Di bagian Rumah Megah Ini Masuk Rumah Sakit Orangnya Belum mati Diobati Beberapa Bulan Kemudian Ia Mati Coba Engkau Pikir Ini Diobati Hingga Sembuh Atau Diobati Hingga Mati Tuntut Seseorang Di ujung Lorong Radiologi Di sebuah Tikungan Umur Aku tak henti Bertanya Bagaimana Kalau Rumah Sakit Megah Ini Berubah Wujud Menjadi Rumah Sembuh Serupa Rumah Penampungan Pasien Rata-rata Berangkat Sembuh Berangkat Sehat Seperti Sajak Nukilan Majas Hanya Semacam Desir Ranting Dan Harum Manggar Sedang Kata-kata Berbaik Merupakan Pohon Nyiur Balada Kepada Siapa Obat Menenteramkan Luka Sampai Sembuh Terima kasih Sekarang Karya Sastra Ya Buku Kumpulan Cerpen Ini Telah Menghadirkan Salah Satu Isu Yang Dalam Beberapa Tahun Terakhir Ini Menjadi Hantu Yang Berkentayangan Di Semua Lini Kehidupan Mulai Dunia Nyata Hingga Dunia Maya Yaitu Post Bahasa Telah Sedemikian Dilemahkan Sehingga Gagal Merepresentasikan Realitas Lalu Membangun Realitas Semuh Yang Justru Lebih Diimani Sebagian Masyarakat Cerpen Cerpen Dalam Buku Ini Mengusung Tema-tema Yang Tampak Melampaui Masanya Dan Tetap Terbaca Sebagai Sesuatu Yang Segar Dan Relevan Dalam Kekirian Bapak Ibu Kita Berikan Sambutan Yang Beriah Kepada Penulis Buku Kumpulan Cerpen Sentimentalisme Celon Mayat Bapak Sony Karsono Dan kita Tahu Bagi Penulis Jangat Timur Sony Karsono Ini adalah Cikal Bakal Di Sastra Modern Yang Bisa Menembus Kompas Dan Kemudian Diikuti Penulis 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 Atau Sastrawan Yang Lain Untuk Menembus Media Cetak Jakarta Baik Kami Undang Untuk Bisa Berkenan Ke atas Panggung Menyerahkan Penghargaan Kepada Kepala UPT Taman Budaya Jawa Timur Bapak Ali Maruf Kami Bersilakan Untuk Bisa Menyerahkan Kepada Penerima Penghargaan Kategori Karya Sastra Indonesia Untuk Soni Karsono Ya Dan Karena Sudah Ada Mikrofon Dipersilakan Sudara Soni Karsono Untuk Menampaikan Sepatah Dua Patah Kata Tutur Kesan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siah Dan Semoga Tuhan Selamat Bersama Kita Saya Disini Bukan Soni Karsoni Saya Ngewakili Karena Mas Soni Begitu Saya Biasa Manggil Saya Adiknya Sudang Berada Di Korea Namun Demikian Insya Allah Mas Soni Hatinya Pada Saat Ini Telap Ada Disini Saya Akan Coba Sampaikan Apa Yang Di Amanahkan Ke Saya Itu Sepatah Dua Wata Kata Dari Mas Soni Karsono Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semua Kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Kepada Ketua Dan Para Anggota Dewan Juri Anubrah Juta Soma Para Pejabat Dan Jajarnya Di Provinsi Jawa Timur Dari Lupa Hati Saya Saya Ingin Menyampaikan Terima kasih Untuk Apresiasi Anda Semua Bapak Dan Ibu Atas Upaya Dan Karya Saya Dalam Penulisan Cerita Pendek Berbahasa Indonesia Seperti Termuat Dalam Buku Sentimentalisme Calon Mayar Memang Saya Menjalani Sebagian Masa Kanak-kanak Dan Sebagian Masa Remaja Saya Di Jakarta Namun Sebenarnya Saya Lahir Di Pasaruan Tahun 1971 Pada Tahun 91 Sampai 98 Saya Juga Mengambil Studi Di S1 Psikologi Di Universitas Kelangga Di Kampus Setulah Di Sepanjang Dekade 90-an Saya Berproses Bersama Dengan Tiga Kelompok Mahasiswa Pecinta Sastra Yaitu Komunitas Gergu Puisi Teater Puska Dan Forum Studis Sastra Dan Seri Luar Pada Persahabatan Dengan Mereka Memberi saya Energi Untuk Menciptakan Cerita-cerita Yang Membentuk Buku Sentimentalisme Calon Mayat Kepada Mereka Dan Kepada Sivitas Akademika Universitas Erlangga Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Anugrah Sutasuma Berkesinambungan Semoga Kehidupan Sastra Di Jawa Timur Semangit Dinamis Amin Sekali lagi Terima Kasih Salam Sastra Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Dalam Dalam Buku Kumpulan Puisi Puisi Puisinya Yang Baru Tahun 2022 Dibangun Dengan Diksi Yang Mentes Sarat Kiasan Dan Makna Yang Datang Pandemi Covid-19 Menjadi Sumber Inspirasi Untuk Memanai Kehidupan Melalui Sastra Penyair Menghadirkan Puisi Dengan Bergaya Haibu Dan Juga Tembang Yang Sudah Jarang Digunakan Oleh Masyarakat Sebagai Kendri Sastra Klasik Dimasukkannya Tembang Dalam Buku Puisi Modern Ini Suatu Upaya Untuk Menghidupkan Sastra Klasik Diantara Napa Sastra Jawa Modern Selamat Kepada J.F. Kekhuri Penulis Kumpulan Kekuritan Renggulan Kasepen Dan Dibersilakan Sebagai Pemberi Penghargaan Kepada Perwakilan Dari Kepala Biro Kisah Provinsi Jawa Tidur Bapak Muhyibin Ya kita Beri Sambutan Meriah Untuk J.F. Kekhuri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi kita Semua Rahayu Saya Sangat Kaget Tidak Tahu Kalau Menerima Hadiah Sultasuma Ini Karena Undangan Untuk Menghadiri Penyerahan Hadiah Sultasuma Dalam rangka Bulan Bahasa Balai Bahasa Jawa Timur Ini Sudah Saya Terima Dua Minggu Yang Lalu Untuk Pak Marsudi Sastro Jawi Bujun Golo Namun Demikian Tidak Diberitkan Bahwa Saya Menerima Hadiah Sultasuma Baru Tadi Malam Bu Unitin WA Saya Bahwa Saya Salah Satu Penerima Dari Buku Rembulan Kaspen Yang Saya Kirimkan Tiga Bulan Yang Lalu Buku Rembulan Kaspen Ini Memuat Tiga Beguritan Yaitu Burit Modern Atau Beguritan Sekarang Tembang Dan Aiku Tembang Adalah Termasuk Salah Satu Beguritan Sebenarnya Hanya Saja Tembang Terikat Buru Laku Buru Hilangan Dan Buru Betul Buru Laku Dan Buru Hilangan Sedang Aiku Adalah Puisi Jepang Yang Sekarang Sudah Merambah Dan Merambah Di Dunia Yang Terdiri Dari Tiga Baris Dari Tiga Baris Itu Adalah Di Ikat Dengan Tujuh Kata Lima Kata Dan Tujuh Kata Ini Sekarang Sudah Banyak Berkembang Di Indonesia Itu Saya Jadikan Satu Kami Terima Kasih Kepada Balik Bahasa Yang Telah Memberikan Penghargaan Atau Wadiah Sotasuma Ini Ini Berkat Kerjasama Dari Teman-teman Terutama Kami Sampaikan Kepada Teman-teman Anggota PSDB Yang Selalu Mendorong Kita Untuk Berkarya Dalam Sastra Jawa Dalam Tahun 2003 Ini 2023 Ini Dari Pamar Susti Sastro Jawa Menurut Menurut Tiga Karya Buku Yang Dinilai Oleh Balai Bahasa Dan Satu Dantaranya Punya Saya Yang Mendapatkan Hadiah Sotasuma Terima Kasih Kepada Balai Bahasa Demikian Juga Kami Menyampaikan Terima Kasih Kepada Balai Bahasa Yang Mendorong Kepada Kegiatan Pamar Susti Sastro Jawi Bucuneguro Sehingga Tahun 2023 Ini Pamar Susti Sastro Jawi Bucuneguro Juga Mendapat Penghargaan Dana Dari Badan Bahasa Pusat Jakarta Bersama Sanggar Sastra Triwida Dan Salah Satu Sanggar Sastra Di Madura Tiga Sanggar Sastra Yang Dalam Tahun 2023 Ini Mendapat Bantuan Dari Badan Bahasa Pusat Jakarta Semoga Dari Badan Bahasa Pusat Jakarta Yang Konon Buhu Yuritin Saya Hari ini Benarnya Juga Akan Hadir Saya Harapkan Selain Bantuan Dana Bisa Memberikan Satu Penghargaan Dalam Bentuk Fisik Agar Bisa Kita Tunjukkan Kepada Masyarakat Bahwa Kita Dari Komunitas Sangat Dihargai Pusat Sementara Di Daerah Kami Sangat Mandiri Daerah Tidak Banyak Memperhatikan Sekali Lagi Hadiah Sota Soma Ini Menjadi Motivasi Bagi Teman-teman Kami Khusususnya Warga PSDB Untuk Selalu Tidak Dan Setiap Tahun Berkuji Syukur Bahwa Setiap Tahun PSDB Bisa Menjukan Buku Yang Dikirikan Ke Baik Balai Bahasa Maupun Untuk Hadiah Untuk Rancabi Di Jakarta Sekian Terima Kasih Sekali Lagi Semoga Hadiah Sota Soma Ini Untuk Bisa Berkelanjutan Lampilan Sekian Terima kasih Ya Baik Dan Cabri Kita Akan Mengumumkan Untuk Kategori Anugrah Sota Soma Yang Terakhir Yakni Kategori Esai Atau Kritik Sastra Buku Ini Menggambarkan Konsistensi Dan Ketekunan Penulis Dalam Mengikuti Sekaligus Membaca Dan Menelisi Pertumbuhan Dan Perkembangan Sastra Indonesia Bahkan Menggabati Derat Dinamis Historis Dan Horizontal Karya Sastra Indonesia Bukan Hanya Judul Karya Sastranya Tetapi Juga Topik Topik Yang Diulas Dalam Buku Ini Menunjukkan Ketelatenan Dan Kesabaran Mengamati Membaca Dan Menelisi Karya Sastra Indonesia Yang Terus Berkembang Baik Karya Kreatif Maupun Isunya Di Tengah Kegersangan Dan Kondisi Minus Buku Esai Atau Kritik Sastra Indonesia Yang Secara Utuh Dan Padu Ditulis Oleh Persoorangan Buku Ini Telah Menyelamatkan Nafas Tersengah Esai Kritik Sastra Indonesia Di Jawa Timur Buku Ini Menjadi Berarti Karena Membuat Esai Atau Kritik Sastra Di Jawa Timur Masih Berdenyut Mencari Dan Menemukan Tema Dan Isu Yang Terhormat Dan Berkesan Kita Berikan Sambutan Kepada Penerima Kategori Esai Atau Kritik Sastra Yakni Royan Julian Penulis Buku Sastra Indonesia Angkatan Inteligensia Artifisial Dan Sebagai Pemberi Penghargaan Anugerah Sotasoma 2023 Kepada Royan Julian Dipersilakan Ibu Kepala Balai Bahasa Jawa Timur Dapat Dapat Umi Kulisya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin Mengucapkan Terima kasih Kepada Balai Bahasa Jawa Timur Kemudian Terima kasih Juga Kepada Dewan Juri Kemudian Yang terakhir Saya ingin Mengucapkan Terima kasih Kepada Penerbit Jagad Literal Yang telah Mewujudkan Buku Sastra Indonesia Angkatan Inteligensia Aktifisial Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Buku tersebut Bisa Memberikan Kontribusi Untuk Sastra Indonesia Khususnya Dalam bidang Kritik Sastra Terima kasih Terima kasih Cukup singkat Karena dia juga Jelas ya Jangan Terima kasih Terima kasih